ETERNAL SECRED KING SEASON 147 BAB 1461, KESEMPATAN Tiba-tiba, rahasia surgawi tersenyum. Tuan, pada akhirnya, semua ini hanya spekulasi Anda. Anda tidak mungkin ingin menghukum saya hanya karena beberapa tebakan, kan? Petik 2 Baik sekali, seperti yang diharapkan dari muridku. Pendongeng itu menganggup dengan ekspresi mengejek. Su Zemo juga sedikit mengernyit. Rahasia surgawi tidak salah, meskipun apa yang dikatakan pendongeng adalah kebenaran, bagaimanapun juga itu hanyalah spekulasinya. Jika dia ingin menghukum rahasia surgawi di depan semua orang hanya karena beberapa tebakan, itu benar-benar tidak meyakinkan. Rahasia surgawi tersenyum lembut. Aku tidak membunuh siapapun selama pertempuran lembah surga dan bumi. Tanganku bersih. Meskipun rahasia surgawi dikalahkan, itu bukan kekalahan total. Seperti yang dia katakan, bahkan jika dia membuat skema besar dan berkomplot melawan semua orang, tangannya tidak ternoda oleh setetes darah. Tuan, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda ingin menghukum saya. Namun, saya marah jika itu hanya berdasarkan spekulasi Anda. Rahasia surgawi membungkuk dalam-dalam kepada pendongeng dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya tidak merugikan siapapun. Jika saya dihukum, saya yakin para pembudidaya sekte akan berkecil hati dengan hasil ini juga. Petik 2 Itu benar, itu bukan sepenuhnya kesalahan rahasia surgawi untuk bergabung dengan ras primordial juga. Itu juga merupakan hasil yang diputuskan setelah diskusi di antara kami para tetua. Elder Kiantian dan Elder Divine Turtle Dove menonjol untuk memohon belas kasihan untuk rahasia surgawi. Su Zimo menghela nafas dalam hati. Ini memang menjadi masalah bagi pendongeng. Bagaimanapun, ada hubungan guru-murid di antara mereka berdua. Bahkan pendongeng tidak akan tahan memikirkan menghukumnya dengan beberapa tebakan belaka. Pendongeng menatap kekejauhan dan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum berkata perlahan, Tentu saja, aku tidak akan menghukummu atas kejahatanmu. Rahasia surgawi menyeringai, seolah-olah dia mengharapkan hasil ini. Dia tahu tuannya terlalu baik. Fakta bahwa dia berani melakukan hal seperti itu berarti dia telah meramalkan segalanya. Bahkan pendongeng adalah bagian dari rencananya. Setelah jeda singkat, pendongeng mengubah topik pembicaraan. Namun, saya pernah memberitahu kalian bahwa sebagai murid istana enigma, Anda tidak boleh terlibat dalam perselisihan dunia kultifasi. Jika Anda mendapat masalah, selesaikan sendiri. Aku tidak akan membantumu. Saya tidak akan berani melupakan ajaran Anda, guru. Rahasia surgawi menjawab dengan hormat dengan suara yang dalam. Karena kamu telah menyebabkan masalah hari ini, pergi dan selesaikan sendiri. Tidak ada seorang pun dari istana enigma yang mengganggu. Kata si pendongeng acuh tak acuh. Su Zimo tercengang. Meskipun pendongeng memperhitungkan hubungan mereka sebagai guru dan murid, dia tidak mengungkapkan pilih kasih. Sebaliknya, dia memberi rahasia surgawi kesempatan. Tentu saja, itu juga merupakan kesempatan bagi Yan Bechen. Asura, bagaimana menurutmu? Tanya si pendongeng. Terima kasih telah mengabulkan permintaanku, senior. Suara Yan Bechen dingin dan matanya bersinar dengan ganas. Di sisi lain, rahasia surgawi sangat tenang saat dia berkata dengan suara yang dalam, Guru, saya mencari kesempatan yang adil. Ini akan menjadi pertarungan satu lawan satu. Apakah itu sampai mati atau tidak, tidak ada yang diizinkan ikut campur. Petik 2 Kata-kata rahasia surgawi juga merupakan pengingat bagi Su Zimo dan yang lainnya untuk tidak membantu. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukumu jika kamu bisa selamat dari pedang Asura. Namun, saya tidak akan menyelamatkan Anda jika Anda menghadapi bahaya juga. Pendongeng berkata, pertempuran ini akan mengakhiri dendam. Tidak peduli siapa pemenangnya, kamu akan bertarung sampai mati. Baiklah. Rahasia surgawi tersenyum lembut dan setuju tanpa rasa takut di matanya. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Su Zimo sedikit mengernyit dan ragu-ragu untuk berbicara. Namun, setelah dipikir-pikir, bahkan jika dia mengatakannya, Yan Bei Chen tidak akan peduli dengan kepribadiannya. Lagi pula, dia telah menunggu saat ini terlalu lama. Meskipun Su Zimo tampak khawatir, dia masih mundur bersama Ming Zen dan Iblis Ji. Semua orang dari Istana Enigma juga mundur. Dalam sekejap mata, sebuah ruang kosong muncul di udara di mana Yan Bei Chen dan rahasia surgawi berdiri saling berhadapan. Asura, aku tahu kematian Kin Pian Ran sangat menyedihkan untukmu dan kamu tidak bisa melepaskannya. Rahasia surgawi berkata, saat ini, setiap hari yang Anda jalani adalah siksaan bagi Anda. Anda tidak sabar untuk bunuh diri untuk bersatu kembali dengan Kin Pian Ran, kan? Mata rahasia surgawi bersinar dengan kilatan aneh. Bahkan nada suaranya berubah lembut, menyebabkan seseorang mempercayainya dari lubuk hati mereka yang terdalam dan menurunkan kewaspadaan mereka. Yan Bei Chen mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia mengenang masa lalu dan kesakitan dan menyalahkan diri sendiri. Sungguh teknik menyihir yang brilian. Demones Ji sedikit mengernyit dan bergumam. Dia tahu bahwa seni Dharma adalah yang terbaik. Namun, untuk berpikir bahwa pencapaian rahasia surgawi dalam sihir tidak lebih lemah dari miliknya. Ada banyak hal dalam catatan Cakrawala Mistik. Sebagai murid dari pendongeng, rahasia surgawi memiliki bakat yang mengejutkan dan pengetahuan yang luas tentang berbagai hal. Tidak ada yang tahu seberapa kuat rahasia surgawi karena dia jarang menyerang. Sampai titik kultivasinya ini, jika rahasia surgawi ingin melakukan sesuatu, dia bahkan tidak perlu melakukannya secara pribadi. Yang harus dia lakukan hanyalah membuat jebakan dengan mudah dan semuanya secara alami akan diselesaikan. Kedua belah pihak tampak saling berhadapan tanpa bergerak. Namun, rahasia surgawi telah menyerang. Karena kamu sangat kesakitan, bagaimana kalau membiarkanku mengirimmu pergi? Rahasia surgawi terus menyihir Yan Beichen dan berkata dengan lembut, Menyerahlah, aku membantumu. Selama kamu mati, kamu bisa bersatu kembali dengan Qin Pianran. Qin Pianran menunggumu di bawah sana. Tidak bisakah kamu merasakannya? Tubuh Yan Beichen bergetar lebih hebat dan wajahnya berkerut. Apa yang harus kita lakukan? Asura tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2 Demones Ji memiliki ekspresi khawatir. Jika dia tidak bisa melepaskan diri dari sihir rahasia surgawi, Asura mungkin akan bunuh diri di tempat tanpa rahasia surgawi bergerak. Tidak. Su Zemo menggelengkan kepalanya perlahan. Saudara Yan mengolah sutra kebencian dan kebencian di hatinya telah melampaui segalanya. Jika dia berpikir bahwa dia bisa menyihir saudara Yan dengan teknik sihir itu, rahasia surgawi meremehkan saudara Yan dan sutra kebencian. Saat itu, tubuh Yan Beichen secara bertahap berhenti gemetar dan menjadi tenang. Apa yang salah? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Rahasia surgawi berjalan perlahan menuju Yan Beichen dan bertanya dengan hati-hati dan lembut. Tiba-tiba, Yan Beichen mengangkat kepalanya. Matanya hitam pekat seperti tinta, menyerupai dua lubang hitam raksasa yang bisa melahap segalanya. Rahasia surgawi terkejut ketika dia melihat sepasang mata. Saya memang kesakitan dan saya telah mengecewakan Pian Ran. Yan Beichen berkata perlahan, Namun, bahkan jika aku bunuh diri, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Tanpamu, Pian Ran tidak akan mati sama sekali. Rahasia surgawi, kamu, pantas, mati. Berdengung. Sebelum kalimatnya selesai, Yan Beichen mengayunkan hatret Fien Sabre di tangannya dan menebas ke arah rahasia surgawi melalui kehampaan. Tebasan itu tidak hanya berisi kebencian tak berujung dari sutra kebencian, tetapi juga niat membunuh yang sangat kuat dari sutra Asura. Maksud pedang dari dua teknik iblis menyatu bersama melawan tebasan itu. Ini adalah tebasan terkuat yang dirilis Yan Beichen sejak dia mulai berkultivasi. Bahkan Suzimo yang menonton dari jauh merasakan kulit kepalanya tergelitik dan diam-diam terdiam saat melihat ledakan tebasan itu. The heart rate Fien Sabre melesat di udara. Garis hitam cahaya turun di kepala rahasia surgawi dengan kebencian dan niat membunuh, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Bab 1462, Rahasia surgawi yang mati. Tebasan itu begitu menakutkan sehingga bahkan Suzimo mungkin tidak dapat menahannya. Rahasia surgawi menarik kembali senyumnya dengan ekspresi muram. Dia tidak menyangka bahwa sihirnya akan memaksa Asura yang paling menakutkan. Menamparkan tas penyimpanannya dengan tangan kirinya, Rahasia surgawi mengeluarkan jimat pelindung dan merobeknya seketika, membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mengganti segel tangannya berulang kali. Jubah Dharmik Cakrawala Mistik Cermin Cakrawala Mistik Tiba-tiba, satu set pakaian yang mengalir dengan kekuatan Dharma muncul di tubuh rahasia surgawi dan bersinar dengan cahaya misterius. Sebuah cermin kuno muncul di tangan kanannya dan menghalangi cahaya hitam yang turun dari udara. Dalam sekejap mata, rahasia surgawi merilis tiga metode pertahanan. Jepret Cermin Cakrawala Mistik adalah yang pertama pecah. Dalam keadaan normal, Cermin Cakrawala Mistik ini dapat memantulkan serangan. Namun, kekuatan tebasan Yan Bei Chen terlalu menakutkan. Niat pedang yang menyatu dengan dua teknik iblis dari Sutra Kebencian dan Sutra Asura adalah sesuatu yang bahkan Cermin Cakrawala Mistik tidak dapat bertahan dan hancur seketika. Tepat setelah itu adalah penghalang pertahanan yang dibentuk oleh jimat pelindung. Bentuk sebenarnya dari Hatred Vien Saber bahkan tidak berhasil menebas penghalang, cahaya hitam yang meledak sudah cukup untuk membelah penghalang menjadi dua. Ledakan Setelah itu, ledakan keras terdengar ketika cahaya hitam menghantam jubah Darmik Cakrawala Mistik dengan keras. Kekuatan Darmik Cakrawala Mistik hancur dan bentuk sebenarnya dari Saber Iblis Kebencian muncul. Namun, tebasan itu tidak mengiris rahasia surgawi menjadi dua. Sebaliknya, ia bertemu dengan perlawanan besar. Bang! Rahasia surgawi menabrak tanah dengan keras tetapi dia berjuang untuk berdiri tak lama. Dia tertutup debu dan wajahnya pucat seperti darah mengalir dari sudut mulutnya. Jubah rahasia surgawi sudah dirobek oleh Saber Iblis Kebencian dan baju besi bagian dalamnya terbuka. Ini adalah senjata Darmik sosok perkasa bawaan defensif dan sangat berharga. Sebelumnya, rahasia surgawi menderita kerugian di lembah surga dan bumi. Sejak dia kembali, dia mengenakan baju besi dalam ini. Hari ini, itu menyelamatkan hidupnya. Untuk bertahan melawan tebasan asura, rahasia surgawi harus menggunakan empat metode pertahanan. Retakan, retakan, retakan. Saat itu, suara menggelegar bergema dari armor bagian dalam. Rahasia surgawi menundukkan kepalanya. Sebuah retakan muncul di armor bagian dalam dan membelahnya menjadi dua. Cahaya dari armor bagian dalam meredup dengan cepat. Astaga! Armor bagian dalam jatuh dari rahasia surgawi dan benar-benar lumpuh. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Tebasan itu menghancurkan senjata Mighty Figure Darmik bawaan. Yah, baiklah. Rahasia surgawi menganggup perlahan, seperti yang diharapkan dari senjata kebencian Kaisar Iblis. Untuk berpikir bahwa itu akan memiliki ketajaman seperti itu bahkan setelah disegel selama bertahun-tahun. Namun, asura, bisakah kamu tetap melepaskan niat pedang seperti itu? Rahasia surgawi mencibir. Kombinasi dari dua niat pedang tidak kalah dengan ribuan Heaven Slying Swatki yang Suzy Moe lepaskan secara instan, butuh banyak korban pada esensi spiritnya. Tidak mungkin baginya untuk melepaskan tebasan kedua dalam waktu singkat. Rahasia surgawi telah lama melihat melalui fasad Yan Beichen dan tersenyum. Asura, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tebasan itu sudah menghabiskan semua yang kamu miliki. Petik 2 Ketika Yan Beichen tiba di depan Istana Enigma, dia terjebak dalam formasi pembunuh yang indah dan hampir mati. Pada saat dia keluar, dia sudah tertutup cedera. Namun, dia tidak memulihkan diri sama sekali dan bertarung melawan rahasia surgawi dengan tubuhnya yang terluka. Sampai titik pertempuran ini, luka-lukanya semakin parah, satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah tekad dan kebencian yang kuat. Tentu saja, situasi rahasia surgawi juga mengerikan. Yan Beichen mengerucutkan bibirnya tanpa berkata apa-apa dan terus menyerang. Langkah kakinya sudah terhuyung-huyung tetapi tatapannya tertuju pada rahasia surgawi tanpa bergeser sama sekali. Rahasia surgawi memegang kipas lipatnya. Keduanya bertarung sekali lagi. Darah berceceran di mana-mana saat sosok itu saling terkait. Yan Beichen berjuang dengan hidupnya dan ingin membunuh rahasia surgawi bahkan dengan risiko terluka parah. Metode pertempuran ini membatasi rahasia surgawi. Kipas lipatnya menghantam kepala Yan Beichen. Namun, Yan Beichen bahkan tidak melihat atau membela. Sebaliknya, dia menebas secara terbalik ke arah gelabela rahasia surgawi. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, Yan Beichen mendapatkan keuntungan sekali lagi. Namun, mereka berdua telah menghabiskan terlalu banyak stamina, kekuatan Dharma, dan kidarah mereka sampai titik pertempuran ini dan hampir tidak memiliki apa-apa. Pertempuran ini tidak lagi hanya tentang teknik dan kekuatan. Sebaliknya, itu adalah kompetisif psikologi dan kemauan. Tidak ada yang tahu siapa pemenang akhirnya sampai saat-saat terakhir. Kedua sosok itu bersilangan sekali lagi. Kipas lipat rahasia surgawi menghancurkan lengan Yan Beichen. Kebencian Vien Saber Yan Beichen mengiris luka besar di dada rahasia surgawi dengan darah segar. Ekspresi rahasia surgawi sudah sangat mengerikan. Luka yang disebabkan oleh hatret Vien Saber sangat sulit untuk disembuhkan. Selanjutnya, ia memiliki ki iblis kebencian dan menghancurkan tubuhnya terus-menerus. Jika ini terus berlanjut, ada kemungkinan besar dia akan jatuh lebih dulu. Mencengkeram kebencian Vien Saber di tangan kanannya, Yan Beichen menggunakannya sebagai tongkat dan terlatih-tatih menuju rahasia surgawi. Lengannya yang lain merosot ke samping, tulangnya patah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan dharma di tubuhnya. Mustahil untuk memperbaiki lengan yang patah itu. Meski begitu, kebencian dan niat membunuh di mata Yan Beichen tidak berubah sama sekali sejak awal. Tatapan itu membuat rahasia surgawi panik. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ini juga kartu truf terakhirnya. Sutra Iblis Pemurnian Darah Sebelum pertempuran, dia secara khusus meminta dari pendongeng pertarungan yang adil tanpa ada yang mengganggu. Saat dia mengajukan permintaan itu, dia sudah siap untuk menggunakan sutra iblis penyempurnaan darah. Bahkan jika dia menyalurkan teknik iblis itu, tidak ada yang bisa mengganggu. Meskipun tidak banyak orang yang mati sebelum Istana Enigma, penyempurnaan garis keturunan itu sudah cukup baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Asura, ini sudah berakhir. Rahasia surgawi memandang Asura yang berjalan dengan ekspresi mengejek. Menyalurkan teknik kultifasi mental, matanya bersinar dengan kilatan darah aneh saat dia berkata perlahan, sutra vien penyempurnaan darah. Tidak baik. Su Zimo terkejut. Ini adalah kekhawatiran yang dia miliki sebelum pertempuran. Dia tahu sutra vien pemurnian darah yang terbaik. Jika rahasia surgawi melepaskan sutra vien penyempurnaan darah, dia bisa pulih dengan cepat dan tidak akan ada keraguan tentang hasil dari pertempuran ini. Ketika dia melihat itu, pendongeng itu tiba-tiba menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Yan Bei Chen tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan rahasia surgawi. Atau lebih tepatnya, dia tidak peduli sama sekali. Tidak peduli teknik kultifasi yang dirilis rahasia surgawi, hanya ada satu oksesi di hatinya untuk membunuh yang terakhir. Yan Bei Chen terus maju dan tiba di depan rahasia surgawi tak lama. Dia mengangkat hatret vien sabre dan menebas ke depan. Tebasan itu lemah tanpa teknik pedang apapun, apalagi niat pedang. Fakta bahwa Yan Bei Chen bisa mengangkat hatret vien sabre dan menebas dengan lengannya sudah menjadi batasnya. Pada saat itu, ekspresi rahasia surgawi berubah dengan jelas seolah-olah dia terpaku di tempat. Matanya melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Uff! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sabre iblis kebencian menebas kepala rahasia surgawi dan pedangnya menusup tulangnya, hampir membelah kepalanya menjadi dua. Tebasan itu bahkan merobek kesadaran rahasia surgawi. Secara alami, bahkan roh esensinya tidak akan terhindar. Apa yang sedang terjadi? Rahasia surgawi sudah mati. Para pembudidaya yang hadir bukan satu-satunya, bahkan Suzimo tercengang dan melihat semuanya dengan tak percaya. Bab 1463, Potongan Catur Yan Bei Chen juga tercengang. Bahkan dia tidak menyangka bahwa tebasannya bisa membunuh rahasia surgawi. Kebencian vien sabre merobek kesadaran rahasia surgawi dan ki iblis kebencian pada pedang telah melonjak masuk. Tak lama, roh esensi rahasia surgawi akan dilahap oleh ki iblis kebencian. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah rahasia surgawi berlumuran darah saat matanya membelalak kaget dan marah. Dia bergumam berulang kali, bagaimana ini bisa terjadi? Mendesah Pendongeng menghela nafas dalam-dalam dengan ekspresi kesedihan dan kekecewaan di matanya. Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku kalah? Rahasia surgawi berbalik sedikit dan menatap pendongeng dengan tak percaya. Rahasia surgawi, jika Anda tidak menggunakan sutrafian pemurnian darah untuk pertempuran ini, itu berarti Anda masih memiliki hati nurani. Anda kehilangan saat Anda melepaskan teknik iblis itu. Pendongeng menghela nafas sekali lagi dengan ekspresi sedih. Kali ini, kamu benar-benar kalah. Kali ini. Rahasia surgawi bertanya dengan mata melebar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Su Zemo sedikit mengernyit dalam pemikiran yang mendalam juga. Saat itu, pendongeng menambahkan, seseorang datang dan menyempurnakan garis keturunan tempat ini sebelumnya. Hemm. Su Zemo terkejut. Seketika, dia tercerahkan. Biksu Daming. Sebelumnya, Biksu Daming ada di sini. Namun, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali ketika para pembudidaya bertarung di depan istana enigma. Biksu Daming diam-diam menyerap semua garis keturunan yang tersebar di sini. Itulah alasan mengapa rahasia surgawi tercengang saat dia merilis sutra vien penyempurnaan darah. Itu karena semua garis keturunan di sini telah disempurnakan, tidak ada reaksi ketika dia merilis sutra vien penyempurnaan darah. Kidarah rahasia surgawi sudah habis sejak awal. Ditambah dengan kejadian tak terduga, dia sedikit lebih lambat dan kepalanya diiris oleh Yan Bechen. Pendongeng sudah lama tahu tentang ini. Oleh karena itu, dia tahu hasilnya saat rahasia surgawi menggunakan sutra vien penyempurnaan darah. Fakta bahwa pendongeng tidak menangkap Biksu Daming berarti Biksu telah pergi dengan diam-diam sebelum pendongeng turun. Tidak ada yang menemukannya di seluruh proses. Jika pendongeng tidak menunjukkannya, bahkan Su Zemo tidak akan menyadarinya. Tiba-tiba, Su Zemo memikirkan sesuatu. Kembali ke Gunung Enam Bintang, Biksu Daming pernah mengatakan kepadanya bahwa istana enigma mungkin dapat menghilangkan lencana pembunuhnya. Su Zemo waspada terhadap Biksu Daming. Ketika Biksu Daming mengatakan itu, Su Zemo merasa bahwa Biksu Daming punya motif lain. Kemudian, Biksu Daming berkata bahwa Yan Bechen ingin datang ke istana enigma untuk membalas dendam pada rahasia surgawi. Tanpa banyak berpikir, Su Zemo langsung menuju istana enigma. Untuk berpikir bahwa pada akhirnya, dia masih akan menjadi bidak catur Biksu Daming. Yang terpenting, bahkan jika Su Zemo tahu bahwa Biksu Daming memanfaatkannya, dia harus datang ke istana enigma. Baik itu untuk Lin Suanji atau Yan Bechen, dia harus melakukan perjalanan ke istana enigma. Namun, begitu dia tiba di istana enigma, dia akan dimanfaatkan oleh Biksu Daming. Metode seperti itu benar-benar berkali-kali lebih cemerlang daripada rahasia surgawi. Namun, Su Zemo masih bingung. Jika Mong Daming hanya ingin memperbaiki garis keturunan, apakah perlu mengambil risiko untuk memperbaikinya di istana enigma? Seorang Patriark Mahayana dikejutkan kali ini. Ada juga pendongeng yang kemungkinan besar adalah seorang kaisar. Setelah jejak Mong Daming terungkap, akan sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Selain itu, tidak banyak pembudidaya yang benar-benar mati dalam pertempuran ini. Kebanyakan dari mereka hanya terluka parah. Karena itu, tidak banyak garis keturunan. Biksu Daming sangat berhati-hati. Mungkinkah dia membuat jebakan seperti itu hanya untuk memperbaiki garis keturunan itu? Itu dia. Saat itu, rahasia surgawi tiba-tiba meraum dengan histeris. Darah masih mengalir di wajah rahasia surgawi. Ketika dia mendengar itu, wajahnya berkerut dengan ekspresi mengancam yang sangat menakutkan. Suzimo menghela nafas secara internal saat dia melihat rahasia surgawi. Sebagai murid pendongeng, rahasia surgawi merencanakan segalanya dan menyusun strategi dengan hampir sempurna. Sayangnya, karena kecelakaan yang aneh, Suzimo dan yang lainnya melepaskan Mong Daming di generasi ini. Dalam pertempuran lembah surga dan bumi, rahasia surgawi membuka jalan bagi biksu Daming dan yang terakhir sangat diuntungkan. Kali ini, rahasia surgawi dikalahkan sekali lagi. Dia kehilangan nyawanya dalam kekalahan ini. Keluar! Rahasia surgawi mengamati sekelilingnya dan meraum, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Keluar! Aku ingin melihat siapa kamu. Pada saat itu, rahasia surgawi tampak sedikit menyedihkan dan tragis. Dia sudah kalah bahkan sebelum Mong Daming muncul. Dia kalah dua kali. Dia telah kalah total dan tragis. Yang paling penting, sejak awal, rahasia surgawi tidak tahu kepada siapa dia kalah. Bahkan, dia bahkan tidak tahu apakah orang yang bersekongkol melawannya dua kali berturut-turut adalah seorang pria atau wanita, dari sekte atau faksi apa dia berasal atau seperti apa tampangnya. Untuk seseorang yang berpikir bahwa dia sangat pintar dan mengendalikan segalanya, seberapa besar pukulan itu. Dia sudah lama pergi. Pendongeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas kecewa. Kiri, kiri. Rahasia surgawi menyeringai dan darah segar terus mengalir di pipinya. Dia bergumam dua kali dan tiba-tiba tertawa dengan cara gila dengan ekspresi tragis. Fufu, hahaha. Tatapan rahasia surgawi mendarat di Suzimo dan yang lainnya saat dia tersenyum sinis. Potongan catur. Anda semua bidak catur. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak lain adalah bidak catur untuk orang lain juga. Dia, Anda, kalian semua. Dia menunjuk Suzimo, Yan Bechen dan bahkan pendongeng dan menyeringai. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Nasib Anda telah lama ditentukan. Hahaha. Of. Yan Bechen tidak bisa mendengarkannya lagi. Setelah beristirahat sebentar, dia memulihkan beberapa kekuatan dan menebas sekali lagi, membelah kepala rahasia surgawi menjadi dua. Tawa rahasia surgawi berhenti tiba-tiba. Roh esensinya juga dihancurkan oleh sabar iblis kebencian dan dihancurkan di tempat. Berdebar. Mayat rahasia surgawi jatuh dalam genangan darah. Namun, tawanya sepertinya bergema di telinga semua orang untuk waktu yang lama tanpa menghilang, itu meresahkan dan membuat mereka merinding. Pendongeng menutup matanya, sepertinya tidak tahan. Bagaimanapun juga, rahasia surgawi adalah muridnya. Dia dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri atas keadaan yang terakhir di hari ini. Lin Suanji tidak lagi memiliki sikap nakal seperti biasanya dan memiliki ekspresi muram. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan ketika dia masih muda dan sering mengganggu rahasia surgawi untuk bermain dengannya. Pada saat itu, semuanya riang dan hangat. Tidak peduli apa yang mereka mainkan, rahasia surgawi bisa mengalahkannya dengan mudah. Bahkan dalam hal alam kultifasi, rahasia surgawi jauh lebih unggul darinya dan telah memasuki alam tubuh bersama sejak lama. Pendongeng memiliki total empat murid dan rahasia surgawi adalah yang paling menonjol tidak peduli dari aspek mana dia membandingkan mereka. Untuk berpikir bahwa dia akan mati di depan istana enigma hari ini. Pian Ran, apakah kamu melihat itu? Kemarahan di hati Yan Bei Chen langsung lega setelah rahasia surgawi terbunuh. Dia berlutut dan melihat ke langit, berkata dengan linglung, Aku telah membunuh semua musuh yang membunuhmu. Aku tidak melepaskan satupun dari mereka. Pian Ran, jangan khawatir. Aku akan segera menemanimu, segera. Setelah mengatakan itu, Yan Bei Chen tidak bisa lagi bertahan dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tidak sadarkan diri. Dia sudah kelelahan dan penuh luka. Alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang adalah karena rahasia surgawi. Sekarang rahasia surgawi dieksekusi, dia tidak bisa menahan keduanya dan pingsan. Bab 1464, Hadiah Busur Saudara Yan Khawatir, Suzy motiba di samping Yan Bei Chen dalam sekejap dan mengeluarkan beberapa ramuan dari tas penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulut Yan Bei Chen dengan paksa. Pendongeng mengetuk jarinya dengan lembut dan cahaya surgawi memasuki tubuh Yan Bei Chen. Cedera Yan Bei Chen stabil dengan cepat. Dia baik-baik saja, hanya terluka parah. Sekarang setelah dia membalas dendam, ketegangan di pikirannya dilepaskan dan dengan demikian dia untuk sementara tersingkir. Pendongeng berkata, mengingat garis keturunannya, dia hanya perlu memulihkan diri selama beberapa hari dan sebagian besar akan pulih. Kecuali dia bunuh diri, sulit bagi penerus kebencian Kaisar Vien untuk mati. Petik 2 Lukanya bukan eksternal, tapi internal. Kata si pendongeng penuh arti. Suzy moti mengerti. Cedera Yan Bei Chen yang sebenarnya ada di hatinya. Awalnya, dia merasa sangat bersalah dan menyesal. Hidup dalam kesakitan setiap hari, satu-satunya hal yang mendukungnya untuk bertahan adalah balas dendam. Sekarang Yan Bei Chen telah membalas dendam dan kehilangan obsesinya, ada kemungkinan besar dia akan bunuh diri seperti Vien Emperor Hatred. Sebentar lagi, tinggedewa di Istana Enigma selama beberapa hari bersamanya. Pendongeng berkata, Anda dapat mencoba dan berbicara dengan akal sehat padanya ketika dia bangun. Terima kasih, senior. Suzy moti mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa. Hari ini, Yan Bei Chen menyerbu ke Istana Enigma dan bahkan membunuh leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma. Namun, alih-alih menyalahkan Yan Bei Chen, pendongeng menahannya. Sikap dan kemurahan hatinya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan para pembudidaya Istana Enigma lainnya. Leluhur setengah bela diri King Zhe mengerutkan kening dan maju selangkah, seolah ingin mengatakan sesuatu. Patriar King Cheng memelototinya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Leluhur setengah bela diri King Zhe terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Suzy moti mendukung Yan Bei Chen terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Ming Zhen untuk diurus. Dia kemudian datang ke hadapan pendongeng dan membungkuk dalam-dalam. Saya kasar hari ini dan menerobos masuk ke Istana Enigma, melawan semua pembudidaya di sini. Tolong maafkan saya, senior. Petik 2. Tidak banyak, ada alasan untuk itu jadi kamu tidak bisa disalahkan. Pendongeng tidak punya niat untuk menyalahkannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, selain itu, kamu sudah sangat terkendali dibandingkan dengan pertempuran di surga dan lembah bumi. Sebenarnya, tidak banyak orang yang benar-benar mati sampai titik pertempuran ini. Bahkan untuk beberapa leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma yang terluka parah, hanya tubuh fisik mereka yang hancur, roh esensi mereka berhasil melarikan diri. Mengingat kemampuan Suzimo, akan sangat mudah baginya untuk membunuh roh esensi mereka. Meskipun pendongeng tidak hadir, dia tampaknya telah melihat semuanya. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika Suzimo benar-benar memulai pembantaian, akan ada sungai darah di depan Istana Enigma. Suzimo menyerahkan Dharmik Brea Kingbow. Ini adalah harta karun Istana Enigma. Karena masalah hari ini telah diselesaikan, saya akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Petik 2 Pendongeng meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata, Karena kamu mengambil busur ini, ambillah. Ah! Suzimo membeku sesaat. Busur Dharma ini adalah salah satu harta karun unik dan kekuatannya yang menakutkan telah terungkap sebelumnya. Di tangannya, kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Pendongeng telah memberinya harta yang begitu besar dengan santai. Bagaimana bisa? Akhirnya, leluhur setengah bela diri King Z tidak bisa tidak berkata, Busur pemecah Dharma ini adalah harta karun unik kuno dan salah satu harta karun besar Istana Enigma. Bagaimana kita bisa memberikannya kepada orang luar dengan santai? Petik 2 Kamu masih punya pipi untuk mengatakan itu. Pendongeng itu mencibir, karena kamu bahkan tidak bisa melindungi busur pemecah Dharma dan membiarkan seseorang mengambilnya, itu membuktikan bahwa busur itu tidak ada di tanganmu. Anda mungkin juga memberikannya kepada orang lain. Petik 2 Bahkan jika itu diberikan kepada orang lain, itu tidak bisa menjadi desolate marsial. Wajah leluhur setengah bela diri King Z memerah saat dia berargumen, bela diri desolate baru saja membunuh sosok perkasa tubuh bersama dari Istana kita dan melukai beberapa ahli leluhur setengah bela diri. Jika kita memberinya busur pemecah Dharma, bukankah para pembudidaya Istana akan berkecil hati? Petik 2 Kecewa Pendongeng itu mencibir sekali lagi, apa yang lebih menyedihkan daripada memiliki tuan Istana yang tidak mampu yang tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Leluhur setengah bela diri King Z bergidik Tatapan Pendongeng mendarat di leluhur setengah bela diri King Z dan yang lainnya saat dia berkata dengan dingin, kalian benar-benar menjanjikan. Hasil dari sekelompok yang Anda diskusikan adalah bergabung dengan ras primordial. Itu sama saja dengan meminta kulit harimau. Tabu primordial adalah alasan bagi kalian untuk bergabung dengan ras primordial. Kalian benar-benar lupa tentang akarmu. Berengsek. Nada Pendongeng itu sangat tegas dan tatapannya akhirnya mendarat di leluhur setengah bela diri King Z King Z, kamu tidak berguna dan tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, memutarbalikkan fakta. Mulai hari ini, Anda harus melepaskan posisi Anda sebagai penguasa Istana dan merenungkan kesalahan Anda sendiri. Tanpa perintahku, kamu tidak boleh keluar dari pengasingan. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa posisi tuan Istana dari enigma Istana Leluhur setengah bela diri King Z akan dihapus karena pertempuran ini. Hukuman itu sangat berat. Bukankah hukuman ini sedikit berlebihan? Patriar King Cheng sedikit mengernyit dan berbisik. Bagaimana kita bisa menyalahkan ini pada rekan Taoist King Z? Leluhur setengah bela diri Kian Tian menonjol dan menatap Pendongeng. Meskipun kamu adalah Pendongeng generasi ini dari Istana Enigma dan memiliki status yang luar biasa, kamu tidak bisa begitu tidak masuk akal, kan? Hati Su Zimo bergetar. Dari nada leluhur setengah bela diri Kian Tian, sepertinya status sebagai Pendongeng jauh dari sederhana. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove menganggup juga. Desolate Martial dan yang lainnya menyerang sekte kami hari ini dan menuntut salah satu dari kami. Kami tidak punya pilihan selain bertarung. Tidak peduli apa, untuk masalah hari ini, Desolate Martial dan yang lainnya adalah orang-orang yang kasar terlebih dahulu. Petik 2. Fufu Pendongeng itu mencibir, saya telah bermain-main dengan dunia fana dan sudah lama tidak kembali ke istana. Saya harus berterima kasih kepada Desolate Martial kali ini. Jika bukan karena kejenakaan mereka, saya tidak akan tahu bahwa Istana Enigma akan menjadi seperti ini. Istana Enigma benar-benar tempat yang beraneka ragam saat ini. Segala macam pembuat onar telah muncul untuk pertempuran ini. Ada niat membunuh yang dingin dalam nada Pendongeng. Leluhur setengah bela diri Kiantian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove merasa bersalah dan tatapan mereka berkedip. Mereka tidak lagi berdebat dan tetap diam. Bukan itu saja. Ekspresi Pendongeng itu dingin dan dia tidak lagi memiliki sikap nakal dari sebelumnya saat dia berkata perlahan, gadis itu adalah penerus master pendiri Linglong. Bahkan aku tidak akan menyakitinya. Namun, kalian mencoba membunuhnya. Leluhur setengah bela diri Kingze, leluhur setengah bela diri Li Heng dan yang lainnya menundukan kepala dan tidak berani berbicara. Memang, mereka salah dalam hal ini. Setelah mendapatkan warisan peri Linglong, status Iblis Ji bahkan lebih mulia dari penguasa Istana-Istana Enigma, tak seorang pun dari Istana Enigma yang bisa menyakitinya. Serangan mereka setara dengan rasa tidak hormat terbesar kepada master pendiri Linglong. Iblis Ji memiliki bola kemarahan yang terpendam di hatinya. Sekarang dia mendengar kata-kata Pendongeng, kemarahannya menghilang seketika karena dia tidak bisa menahan tawa. membungkuk ke Pendongeng, dia berkata, Senior, terima kasih telah membantu saya melampiaskan kemarahan saya. Tidak apa. Si Pendongeng mengibaskannya. Senior, aku baik-baik saja. Mari kita lupakan masalah hari ini. Demones Ji juga tidak ingin menabur dendam dengan sebagian besar ahli Istana Enigma karena masalah sekecil itu. Jangan khawatir. Pendongeng itu menggelengkan kepalanya. Masalah hari ini belum berakhir. Tatapan Pendongeng tua mendarat di leluhur setengah bela diri Kiantian dan merpati surgawi leluhur setengah bela diri saat dia bertanya dengan dingin, kapan kalian mempelajari sutrafian pemurnian darah, ya? Bab 1465, menentukan untuk membunuh. Ekspresi leluhur setengah bela diri Kiantian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove berubah drastis. Ekspresi leluhur setengah bela diri King Zhe, leluhur setengah bela diri Li Heng dan yang lainnya juga sedikit berubah. Mereka semua menoleh untuk melihat dua leluhur setengah bela diri dengan tak percaya. Ekspresi dari dua leluhur setengah bela diri, Kiantian dan Divine Turtle Dove, sangat mengerikan dan tidak dapat diprediksi. Di depan Pendongeng, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbohong. Kami memang mengolah teknik iblis ini, tapi itu tidak seberapa, kan? Leluhur setengah bela diri Kiantian memaksakan senyum dan menjelaskan, Istana Enigma mencakup spektrum pengetahuan yang luas dan kami tidak termasuk dalam sekte abadi, budis, atau iblis. Tidak ada kekurangan teknik kultivasi dari sekte iblis di sekte kami juga. Petik 2 Teknik iblis lainnya tidak banyak, tapi apakah kalian tidak tahu teknik kultivasi seperti apa sutravien penyempurnaan darah itu? Tatapan Pendongeng itu tajam ketika dia berkata dengan dingin, apakah kalian tidak tahu berapa banyak bencana yang disebabkan oleh iblis di daratan Tianhuang empat puluh ribu tahun yang lalu? Begitu kamu dinodai oleh teknik iblis ini, kamu akan tenggelam ke dalamnya. Mengingat sifatmu, bisakah kamu mengendalikannya? Petik 2 Di bawah tekanan Pendongeng, leluhur setengah bela diri Kiantian dan merpati surgawi leluhur setengah bela diri sudah basah oleh keringat dingin dan tidak berani mengatakan apa-apa. Berbicara, siapa yang memberikan teknik iblis ini kepada kalian? Petik 2 Si Pendongeng bertanya perlahan. Rahasia surgawi Rahasia surgawi adalah satu-satunya. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove tidak bisa menahannya dan menjadi yang pertama berbicara. Kami telah hidup selama lebih dari 15 ribu tahun dan mulai memasuki tahun-tahun terakhir kami. Namun, kami belum bisa maju ke alam Mahayana untuk waktu yang lama. Rahasia surgawi adalah orang yang datang mencari kita. Dia memberi tahu kami bahwa ada teknik kultivasi yang dapat membantu kami maju ke alam Mahayana. Kami hanya mengolahnya untuk menjadi leluhur Mahayana dan memperkuat kekuatan sekte kami. Tidak heran. Ekspresi kesadaran melintas di mata Lin Suanji. Dalam dua tahun terakhir, selama rahasia surgawi membuat keputusan, dua leluhur setengah bela diri, Kian Tian dan Divine Turtle Dove, akan mendukungnya dengan sekuat tenaga. Bahkan ketika mereka bergabung dengan ras primordial untuk memenjarakan Lin Suanji, kedua leluhur setengah bela diri ini adalah yang pertama berdiri di sisi rahasia surgawi. Namun, meskipun sumber bagaimana keduanya mempelajari teknik kultivasi iblis mereka ditemukan, mereka tidak akan pernah tahu bagaimana rahasia surgawi mempelajarinya. Sang pendongeng memejamkan matanya lama sebelum membukanya perlahan. Dia melihat dua leluhur setengah bela diri, Kian Tian dan Divine Turtle Dove, dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua telah melakukan kesalahan besar dalam memolah teknik iblis ini. Karena Anda bertahun-tahun di Istana Enigma, saya bisa mengampuni Anda sekali ini. Namun, Anda akan mengembalikan semua yang telah Anda pelajari dalam hidup ini ke Istana Enigma hari ini. Mulai sekarang, Anda bisa menjadi manusia dan berhenti berkultivasi. Petik 2 Leluhur setengah bela diri Kian Tian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove terkejut. Untuk menjadi manusia, pendongeng bermaksud bahwa dia akan melumpuhkan kultivasi mereka. Keduanya sedikit menundukkan kepala dan kilatan darah aneh melintas di kedalaman mata mereka. Tiba-tiba, kabut darah raksasa meledak dari mereka berdua dan mereka berubah menjadi dua cahaya darah yang melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Kecepatan lampu darah terlalu cepat. Hampir seketika, mereka berada 500 kilometer jauhnya. Ini adalah Blood Escape from Blood Refinement Vian Sutra. Hem. Patriar King Cheng mengerutkan kening dan mengulurkan telapak tangannya, meraih ke arah leluhur setengah bela diri Kiantian. Astaga! Telapak tangannya menyapu melewati cahaya darah. Bahkan ketika seorang Patriar menyerang, dia sedikit lebih lambat. Kecepatan teknik Blood Escape yang dirilis oleh Half Martial Ancestors setelah membakar garis keturunan mereka memang menakutkan. Pada saat Patriar King Cheng bereaksi, mereka berdua sudah melarikan diri ke Cakrawala. Hahaha! Tawa leluhur setengah bela diri Kiantian terdengar. Anjing tua pendongeng, kami telah bekerja di Istana Enigma selama bertahun-tahun. Bahkan jika kami tidak berkontribusi, kami melakukan yang terbaik. Namun, Anda ingin melumpuhkan kultivasi kami hanya dengan beberapa kata. Petik 2. Begitu kita berdua melarikan diri hari ini, dunia akan luas. Anjing tua, Anda akan menyesali ini cepat atau lambat. Hari di mana kita menjadi leluhur akan menjadi hari di mana kita kembali. Hahaha! Keduanya tertawa nakal. Pendongeng itu tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Tiba-tiba, dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan menarik ke arah di mana mereka berdua melarikan diri. Perasaan itu seolah-olah dia mencoba menarik dua leluhur setengah bela diri kembali dari jarak 500 kilometer. Kekuatan aneh menyebar. Meskipun tidak ada keributan yang memekakkan telinga, dua sosok yang akan menghilang ke Cakrawala secara bertahap menjadi lebih jelas di depan orang banyak. Leluhur setengah bela diri Kiantian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove masih melepaskan Blood Escape tanpa melambat sama sekali. Namun, jarak antara mereka berdua dan Pendongeng terus menyusut. Meskipun jelas berlawanan arah, semakin mereka melarikan diri, semakin dekat mereka dengan Pendongeng. Set! Para pembudidaya tersentak. Metode itu telah melampaui pemahaman semua orang. Apakah itu kekuatan surgawi? Su Zimo bergumam pelan. Tak lama, leluhur setengah bela diri Kiantian dan merpati surgawi leluhur setengah bela diri diseret kembali oleh Pendongeng yang berjarak 500 kilometer. Di bawah tatapan Pendongeng, dua leluhur setengah bela diri ngeri dan masih melarikan diri dengan panik. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka berikan, mereka hanya semakin dekat dengan Pendongeng dan mereka kembali ke Istana Enigma tidak lama lagi. Kali ini, keduanya benar-benar ketakutan. T. Tolong. Selamatkan hidup kami. Leluhur setengah bela diri Kiantian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata dengan tidak jelas dengan wajah pucat. Aku bisa menyelamatkan hidupmu lebih awal. Pendongeng menggelengkan kepalanya perlahan, tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Saat dia mengatakan itu, Pendongeng tidak memberi dua leluhur bela diri kesempatan untuk menjelaskan dan mengulurkan telapak tangannya, menebas di depan mereka seperti pedang. Kepala dua leluhur setengah bela diri tampaknya telah diiris menjadi dua oleh beberapa senjata surgawi saat darah menyembur keluar dan roh esensi mereka dihancurkan di tempat. Dua leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma sudah mati. Semua pembudidaya di dunia diam. Seorang ahli leluhur setengah bela diri hampir merupakan eksistensi puncak di dunia kultivasi. Namun, di tangan si Pendongeng, dua di antaranya terbunuh begitu saja seolah-olah semut sedang dihancurkan. Setiap pembudidaya Istana Enigma memandang Pendongeng dengan hormat di mata mereka. Su Zimo menghela nafas dalam hati. Untuk soal rahasia surgawi, si Pendongeng sedikit ragu-ragu dan bahkan pada akhirnya memberi yang pertama kesempatan. Ini memberi semua orang ilusi bahwa Pendongeng itu baik hati. Namun, pada kenyataannya, alasan mengapa Pendongeng begitu ragu-ragu adalah karena rahasia surgawi adalah muridnya, bagaimana dia bisa memutuskan hubungan bertahun-tahun antara Tuhan dan murid dalam waktu singkat. Namun, kemudian, Pendongeng benar-benar menunjukkan ketegasannya untuk membunuh. Dengan beberapa kata, dia menyingkirkan Palace Lord of Enigma Palace. Dia membunuh dua leluhur setengah bela diri dengan kekuatan yang menggelegar. Dia tidak ragu sama sekali. Serangannya telah mengejutkan semua orang di Istana Enigma. Kuburkan mereka berdua. Pendongeng melambaikannya dan menoleh ke Su Zimo dan yang lainnya. Ini semua berkat kalian bahwa Istana Enigma mampu menyingkirkan masalah besar ini hari ini. Kamu membuat semuanya terdengar terlalu serius, senior. Su Zimo berkata dengan tergesa-gesa. Jika kamu bebas, mengapa kamu tidak beristirahat selama beberapa hari di Istana Enigma? Pendongeng berkata, pada saat yang sama, Su Anji dapat membawa kalian berkeliling. Baiklah, terima kasih, senior. Su Zimo menangkupkan tinjunya. Yan Bei Chen tidak sadarkan diri dan bisa memulihkan diri di Istana Enigma selama beberapa hari. Pada saat yang sama, dia dapat menemukan kesempatan untuk bertanya tentang lencana pembunuh dari Ras Anggur Darah. Bab 1466, Waris Sandao Ayo pergi, ikuti aku ke Istana. Pendongeng itu menganggup kepada Su Zimo dan yang lainnya dan berkata, Aku akan pergi sekarang setelah ini selesai. Patriark King Cheng membungkuk sedikit kepada Pendongeng dan berkata dengan hormat, Ya, kamu bisa kembali. Si Pendongeng mengibaskannya. Patriark King Cheng mengangkat kepalanya dan melirik Su Zimo dengan sikap santai sebelum berbalik. Dia menggesekkan telapak tangannya di kehampaan dan menciptakan celah raksasa. Dalam sekejap, Patriark King Cheng melompat ke celah dan menghilang. Dalam sekejap mata, retakan itu sembuh secara bertahap dan kembali normal. Merobek kehampaan dengan santai, itulah kekuatan alam Mahayana. Pendongeng menjelaskan, jika seseorang dapat maju ke alam Mahayana dan menjadi seorang Patriark, mereka dapat menembus kehampaan setiap saat dan melintasi 5.000 km. Su Zimo mengangguk, masih memikirkan cara Patriark King Cheng memandangnya sebelum pergi. Ada permusuhan dalam tatapan itu. Karena Su Zimo, status leluhur setengah bela diri King Z sebagai penguasa istana dilepaskan. Bahkan Patriark King Cheng diceramahi oleh Pendongeng dan kehilangan martabatnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia pasti merasakan kebencian di hatinya. Su Zimo melirik si Pendongeng lagi. Kembali di ibu kota Gritzhou, dia sudah bertemu orang tua ini. Namun, siapa yang mengira bahwa lelaki tua sekuler ini akan memiliki identitas dan status yang begitu kuat? Bahkan leluhur Mahayana harus sujud di hadapannya. Senior, apakah kamu seorang kaisar? Tidak dapat menahan rasa penasarannya, Su Zimo mau tidak mau bertanya. Si Pendongeng tersenyum. Ya. Kata sederhana itu membuat hati Su Zimo dan yang lainnya berdegup kencang. Meskipun mereka punya firasat, ketika Pendongeng benar-benar mengakuinya, perasaan itu benar-benar berbeda, seorang kaisar legendaris berdiri tepat di depan mereka. Iblis Ji berkedip dan bertanya, Senior, apa gelarmu? Biasanya, kaisar memiliki gelar tertentu. Misalnya, kaisar manusia, kaisar pedang dan kaisar guntur. Judul saya adalah Mistik. Si Pendongeng berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar Mistik. Su Zimo berpikir sejenak dan bertanya lagi, apa pentingnya menjadi seorang Pendongeng? Pendongeng adalah keberadaan khusus di Istana Enigma yang bebas dari batasan Istana Enigma. Pendongeng berkata, penciptaan keberadaan ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Murid pendiri Master Linglong adalah Pendongeng generasi pertama. Dalam setiap generasi, hanya ada satu Pendongeng. Tanggung jawab seorang Pendongeng adalah menjelajahi dunia fana dan menyebarkan cerita kemana-mana. Su Zimo telah menyaksikan proses mendongeng-pendongeng sebelumnya. Memang, dia sangat bagus dalam narasinya dan kebanyakan berbicara tentang kisah-kisah aneh tentang iblis dan setan. Sebelumnya, dia mendengar bagian pendek dari samping dan itu benar-benar menarik. Pendongeng berbicara seolah-olah semuanya benar-benar terjadi. Ketika dia mengatakannya, seolah-olah dia berada tepat di tengah-tengah segalanya dan semua orang tenggelam di dalamnya. Namun, mengingat status Pendongeng yang tinggi di Istana Enigma, fakta bahwa tanggung jawab sebenarnya adalah menjelajahi dunia fana dan menyebarkan cerita benar-benar tidak dapat dipercaya. Mengapa Istana Enigma membuat keberadaan seperti itu? Demones Ji bertanya dengan bingung. Apakah kalian tahu alasan mengapa Periling Long mendirikan Istana Enigma? Si Pendongeng tidak menjawab dan malah bertanya. Su Zimo dan yang lainnya menggelengkan kepala. Pendongeng berkata, dari orang bijak kuno, ada pepatah tentang tiga nilai abadi. Seseorang dapat menetapkan nilai mereka dalam urutan kebajikan, pencapaian dan ajaran yang berjasa. Kebajikan, pencapaian dan ajaran berjasa. Su Zimo bergumam pelan sambil berpikir keras. Pendongeng Tua melanjutkan, pendirian Istana Enigma adalah demi menegakkan ajaran. Dengan itu, itu berarti bagi kita untuk mencatat sejarah, terus menciptakan pahala, mewariskan peradaban dan mewarisi dao. Ada banyak hal yang lambat laun akan dilupakan orang seiring berjalannya waktu. Namun, Istana Enigma tidak akan melupakan dan akan mencatatnya dan meneruskannya. Saya menjelajahi dunia manusia selama puluhan ribu tahun dan menceritakan era tragis umat manusia di era primordial. Saya menceritakan perang kuno dan warisan kaisar. Semua yang terjadi adalah nyata dan direkam di Istana Enigma. Itulah budaya ras manusia kita. Su Zimo dan yang lainnya tercengang karena terkejut. Su Zimo tidak menyangka bahwa kisah yang diceritakan oleh pendongeng di seluruh dunia bukanlah fiksi, mereka semua adalah bagian nyata dari sejarah. Kurang dari itu, dia tidak menyangka bahwa pendirian Istana Enigma bukan demi memberikan seni dharma dan keterampilan rahasia, tetapi jiwa dan peradaban seluruh umat manusia. Itulah niat sebenarnya dari Ferry Linglong ketika dia mendirikan Istana Enigma. Pendongeng berhenti di jalurnya dan menatap kekejauhan, meratap, dunia telah berubah. Tidak ada ras yang akan makmur selamanya. Master pendiri Linglong telah lama berharap bahwa keberuntungan umat manusia suatu hari akan menurun juga. Petik 2. Mungkin umat manusia mungkin menghadapi bencana dan penderitaan besar. Namun, selama Istana Enigma masih ada, peradaban umat manusia akan terus berlanjut selamanya. Selama peradaban tidak dihancurkan, manusia akan bangkit sekali lagi suatu hari nanti. Suatu hari, manusia akan menyambut era kejayaan era kuno di mana banyak kaisar bangkit. Pada saat itu, baik itu Su Zimo, Demones Ji atau Ming Zen, mereka semua melihat ke arah Istana Enigma dengan hormat. Seketika, semua orang sepertinya telah melawan arus waktu dan melihat wanita tak tertandingi dari zaman kuno yang berdiri di tanah ini. Meskipun Peri Linglong bukan seorang kaisar, dia layak mendapat pujian abadi. Sesaat kemudian, Iblis Ji bertanya lagi, Senior, bukankah itu berarti Istana Enigma mencatat banyak hal tentang daratan Tianhuang? Itu benar. Pendongeng itu mengangguk sambil tersenyum. Senior, apa yang Anda maksud dengan warisan kaisar? Si pendongeng tersenyum. Bagi siapapun yang menganugerahkan kaisar, Istana Enigma akan membangun warisan pribadi untuknya dan menyimpan catatan legendanya. Wow! Iblis Ji berseru dan berkata dengan iri, ini benar-benar dapat dianggap meninggalkan jejak seseorang dalam sejarah. Ini adalah kehormatan besar. Di dunia kultivasi, alasan mengapa legenda kaisar tersebar luas sebagian besar karena Istana Enigma. Pada saat itu, pendongeng tiba-tiba berbalik dan menatap Su Zimo dengan antisipasi yang mendalam di matanya. Desolate marsial, Enigma Peles telah memutuskan untuk membangun warisan pribadi untukmu. Ah! Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia bertanya secara naluriah, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk warisan pribadi? Mendirikan warisan untukmu tidak ada hubungannya dengan status kaisar. Itu karena kamu desolate marsial. Anda mendirikan dao bela diri dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Pendongeng itu berkata, bahkan para kaisar kuno tidak membangun jasa seperti itu. Itu saja yang layak menjadi warisan pribadi untuk diturunkan melalui sejarah. Sepanjang sejarah, Su Zimo adalah satu-satunya yang memiliki warisan pribadi meskipun dia bukan seorang kaisar. Pendongeng melanjutkan, Saya tidak menyebutkan nama warisan pribadi ini karena saya tidak tahu apa pencapaian masa depan Anda. Mungkin, menjadi kaisar bahkan mungkin bukan tujuan akhirmu. Saya berharap bahwa saya akan memiliki keberuntungan untuk menyelesaikan warisan ini dalam hidup saya. Jika saya tidak bisa, saya harus mengandalkan pendongeng generasi berikutnya. Dengan mengatakan itu, pendongeng itu melirik Lin Suanji di sampingnya. Bab 1467, mengubah nasib ras manusia. Semua orang menoleh ke Lin Suanji. Dilihat dari arti lelaki tua itu, ada kemungkinan besar bahwa posisi pendongeng generasi berikutnya akan diturunkan ke Lin Suanji. Orang tua, kamu dalam kondisi yang sangat baik. Anda tidak perlu terburu-buru untuk memberitahu saya hal-hal ini. Lin Suanji bergumam, aku masih muda sekarang dan tidak bisa memikul tanggung jawab yang begitu besar. Pendongeng berkata, setiap orang memiliki masalahnya sendiri. Meskipun saya bisa meramal segalanya, saya tidak bisa meramal berapa lama saya bisa hidup. Petik 2. Beberapa hal lebih baik dikatakan sebelumnya. Orang tua, hentikan, kedengarannya tidak menyenangkan. Lin Suanji mengerutkan kening lagi. Meskipun dia selalu nakal dan tidak sopan terhadap pendongeng, yang terakhir adalah kerabatnya di hatinya. Pendongeng itu tersenyum dan mengenang. Saya telah menerima empat murid dalam hidup saya dan mengatur kalian dalam urutan Tian, Di, Suan, Huang. Rahasia surgawi adalah kakak tertuamu. Di antara kalian berempat, rahasia surgawi adalah yang paling berbakat dan paling cepat berkultivasi. Baik itu dalam kekuatan tempur atau kecerdasan, dia jauh lebih unggul dari kalian. Petik 2. Lin Suanji mengangguk. Kakak senior memang lebih kuat dariku. Kalian berempat memiliki kepribadian yang berbeda. Rahasia surgawi memiliki kepribadian yang tenang dan paling dewasa. Diji sedikit kaku dan teratur, tidak mengerti bagaimana beradaptasi. Huang Ji jujur dan baik hati. Sedangkan untukmu. Pendongeng tua memandang Lin Suanji dan berhenti sejenak. Kepribadianmu paling mirip denganku, liar dan sinis. Biasanya, penerus yang paling cocok untuk mewarisi posisi pendongeng adalah rahasia surgawi. Sayangnya, momen pengabayan dari saya dan dia berbelok ke jalan yang salah, mengakibatkan keadaan tidak bisa kembali. Saat menyebutkan rahasia surgawi, mata pendongeng masih menunjukkan sedikit kesedihan. Tidak peduli apa, rahasia surgawi adalah murid tertuanya dan kecerdasan, kepribadian, bakat, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui Lin Suanji dan dua lainnya. Pendongeng memiliki harapan yang tinggi untuk rahasia surgawi juga. Memikirkan bahwa untuk mengolah sutrafian pemurnian darah, rahasia surgawi bersekongkol melawan semua ahli di dunia dan menciptakan sungai darah dalam pertempuran lembah surga dan bumi. Senior, jejak ras primordial telah muncul di daratan Tianhuang selama ini dan mereka gelisah. Yang terbaik bagi dunia kultivasi untuk membuat persiapan sebelumnya. Su Zimo tidak bisa tidak berkata. Si pendongeng tidak menjawab dan melirik ke samping. Saya yakin Anda pasti sangat kecewa dengan berbagai sekte dan faksi utama dunia kultivasi, kan? Su Zimo tidak mengatakan apa-apa tetapi itu adalah pengakuan diam-diam. Dia telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun. Para pembudidaya saat ini tidak lagi memiliki sikap keras yang sama terhadap ras primordial. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan ketakutan. Sekte duel selatan dari wilayah selatan dihancurkan oleh ras anggur darah tetapi tidak ada sekte super yang muncul. Tidak ada yang mau terlibat kecuali mereka terluka secara pribadi. Namun, jika sekte dan faksi utama mempertahankan sikap yang sama, ras primordial akan meninggalkan tanah terlarang cepat atau lambat untuk menyerang dan membunuh di mana-mana di daratan Tianhuang. Pada saat itu, siapa yang bisa menghindarinya? Tidak ada telur yang bisa tetap utuh jika sarangnya terbalik. Sebenarnya itu bukan salah mereka. Pendongeng berkata, pertama, manusia tidak pernah terancam untuk waktu yang lama dalam sejarah. Mengingat lingkungan seperti itu, mereka secara alami akan menghindar dari pertempuran. Petik 2 Kedua, keberuntungan umat manusia memang telah jatuh pada generasi ini. Baik itu leluhur Mahayana atau Kaisar, jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada di era kuno. Petik 2 Beberapa sekte super bahkan tidak memiliki Kaisar yang mendukung mereka. Tidak mungkin mereka bisa bertarung melawan ras primordial secara langsung. Petik 2 Su Zemo mengangguk Biara Dapamkara adalah salah satunya. Pendongeng melanjutkan, ketiga dan yang paling penting, dunia kultifasi saat ini tidak memiliki ahli tertinggi yang dapat memimpin umat manusia. Di era kuno, ada ahli tertinggi seperti Kaisar manusia. Ketika dia memanggil Kaisar lain untuk berkumpul, tidak ada dari mereka yang berani menentang seseorang seperti dia. Tapi sekarang, umat manusia tidak memiliki ahli seperti itu. Su Zemo secara bertahap mengerti. Satu-satunya cara untuk melawan ras primordial adalah dengan mengumpulkan Kaisar dunia bersama-sama. Namun, orang macam apa Kaisar itu? Semuanya adalah eksistensi teratas di daratan Tianhuang. Tanpa ahli tertinggi yang bisa menekan dan memanggil seluruh dunia, siapa yang mau sujud? Senior, bahkan kamu tidak bisa melakukannya. Tanya Su Zemo. Tidak. Pendongeng itu menggelengkan kepalanya. Baik itu dalam hal reputasi atau kekuatan tempur, aku jauh dari itu. Sebagai pendongeng Istana Enigma, aku mungkin bisa mengumpulkan beberapa Kaisar. Namun, kemungkinan besar kita akan hancur jika kita melawan ras primordial. Petik 2. Su Zemo mengerutkan kening dalam-dalam dengan berat hati. Dalam hal ini, ada kemungkinan besar bahwa ras manusia akan ditekan sepenuhnya jika ras primordial bergabung dan meluncurkan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan ras manusia. Pada saat itu, ras primordial akan mendapatkan kembali kendali atas daratan Tianhuang. Mirip dengan era primordial, manusia akan diperbudak dan diperlakukan sebagai makanan tanpa kebebasan. Si pendongeng berpikir sejenak dan melanjutkan, tentu saja, kalian tidak perlu terlalu pesimis. Bagaimanapun, masih ada beberapa variabel dalam generasi ini. Dengan mengatakan itu, dia tersenyum dan menatap Su Zemo. Saya. Su Zemo membeku sesaat. Pendongeng itu mengangguk. Pertama, kamu memiliki klon yang berkultivasi dalam ras naga dan memiliki status bangsawan sebagai tuan muda dari ras naga. Saya percaya bahwa dengan temperamen Anda, jika umat manusia dalam masalah, tubuh sejati naga Phoenix Anda pasti tidak akan duduk diam. Su Zemo mengangguk. Jika umat manusia benar-benar dalam masalah, tubuh sejati naga Phoenix akan melakukan yang terbaik untuk membujuk ras naga untuk membantu umat manusia. Pendongeng melanjutkan, kedua, kelahiran tabu. Dua dari tiga tabu besar era primordial telah muncul. Selanjutnya, saat ini, keduanya berada di pihak umat manusia. Satu-satunya kelemahan mereka adalah bahwa mereka benar-benar belum tumbuh. Su Zemo tidak menjawab. Sebenarnya, ada kemungkinan besar generasi ini akan menjadi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana tiga tabu primordial dikumpulkan. Jika mereka punya cukup waktu dan tiga tabu primordial tumbuh, ras primordial pasti tidak akan memiliki peluang untuk menang. Sayangnya, ras primordial tidak akan memberi mereka banyak waktu. Ada variabel ketiga. Pendongeng memandang Su Zemo dan berhenti sejenak. Jantung Su Zemo berdetak kencang. Mungkinkah pendongeng telah meramalkan keberadaan tubuh utama Marsial Dao? Sebenarnya, tubuh utama Marsial Dao adalah variabel terbesar. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, variabel ketiga adalah kamu. Di generasi ini, umat manusia tidak memiliki ahli tertinggi yang dapat memerintah dunia. Petik 2. Tubuhmu telah menyatu sempurna dengan lotus hijau penciptaan dan pencapaian masa depanmu tidak dapat diprediksi. Pada saat itu, Su Zemo yakin bahwa pendongeng masih belum mengetahui keberadaan tubuh utama Marsial Dao meskipun memiliki kekuatan suci. Senior, itu terlalu banyak untuk diharapkan. Su Zemo tertawa pahit. Aku baru saja memasuki dunia tubuh konjoin dan aku bahkan bukan leluhur setengah bela diri, apalagi seseorang yang bisa memerintah dunia dan membuat kaisar tunduk pada perintahku. Itulah mengapa itu adalah variabel. Pendongeng berkata, pertempuran antara ras primordial dan manusia tidak bisa dihindari di generasi ini. Jika kamu bisa tumbuh menjadi ahli yang tak tertandingi sebelum itu, nasib umat manusia akan berubah karena itu. Kamu pernah mengubah nasib semua makhluk hidup. Saya harap Anda dapat melakukan hal yang sama untuk manusia. Bab 1468, Perampokan Buku Pendongeng memiliki harapan besar untuk Su Zemo. Tentu saja, seperti yang dikatakan pendongeng, dia adalah variabel. Masih ada jalan panjang bagi Su Zemo untuk tumbuh ke titik di mana semua kaisar di dunia akan tunduk padanya. Tapi sekarang, situasi di darat Antian Huang berubah dengan cepat. Su Zemo tidak punya banyak waktu lagi. Saat pendongeng berbicara, dia memimpin semua orang dan memasuki istana enigma. Dari luar, mereka belum bisa melihat keseluruhan istana enigma. Seseorang hanya bisa benar-benar mengalami perubahan waktu setelah memasuki wilayah istana enigma, besarnya emosi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte dan faksi lain. Hem. Tiba-tiba, si pendongeng mengerutkan kening dan berseru pelan. Tatapannya bergeser dan mendarat di area istana enigma. Su Zemo juga menoleh. Sebuah istana raksasa berdiri di daerah itu. Tingginya seribu kaki dan menjulang ke langit dengan sembilan tingkat, setiap tingkat dapat menampung lebih dari seratus ribu orang. Sebuah kata raksasa tertulis di pelakat istana, perpustakaan. Ada apa, Pak Tua? Lin Suanji bertanya dengan santai ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah pendongeng. Ada orang luar yang datang ke sini. Ekspresi pendongeng sedikit menjadi gelap dan kata-katanya mengejutkan. Ah. Terkejut, Lin Suanji bertanya, Apa maksudmu? Orang luar datang ke perpustakaan. Ada banyak manual rahasia dan buku-buku kuno di perpustakaan. Teknik kultivasi dan manual rahasia bukanlah yang paling penting, itu adalah buku sejarah. Perpustakaan adalah tempat penting bagi istana enigma dan bahkan kepala istana-istana enigma tidak bisa masuk begitu saja. Apa yang akan terjadi jika orang luar memasuki perpustakaan? Aku akan pergi melihat. Lin Suanji bergerak dan berkata sebelum berlari. Dia sudah lama pergi. Pendongeng mendengus dingin. Orang-orang di istana benar-benar sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Mereka dipermainkan seperti orang bodoh dan bahkan tidak tahu bahwa ada orang luar yang datang ke perpustakaan. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia bergumam, mungkinkah itu dia? Si pendongeng sedikit mengangguk. Jika saya tidak salah, garis keturunan di luar istana enigma juga disempurnakan oleh orang ini. Biksu daming. Keraguan terakhir di hati Suzimo akhirnya terjawab. Awalnya, dia ragu mengapa Biksu daming membuat jebakan seperti itu jika dia hanya ingin memperbaiki garis keturunan. Pertama, tidak banyak garis keturunan yang tertinggal dalam pertempuran ini. Kedua, itu benar-benar tidak layak bagi Biksu daming untuk datang ke sini dan memperbaiki garis keturunan mengingat ancaman besar dari istana enigma. Baru sekarang Suzimo mengerti. Biksu daming memasang jebakan ini agar dia berlari di depan istana enigma dan bertarung melawan para pembudidaya istana enigma. Tujuan sebenarnya bukanlah untuk memperbaiki garis keturunan, itu adalah untuk sampai ke perpustakaan enigma palace. Sekarang dia memikirkannya, Biksu daming seharusnya memperbaiki garis keturunan di depan istana enigma dengan santai setelah dia datang ke perpustakaan. Jika rahasia surgawi tidak menggunakan sutra vien penyempurnaan darah, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, dalam pertempuran sengit dengan Yan Bechen, kecelakaan pasti akan terjadi saat dia mengaktifkan sutra iblis penyempurnaan darah. Rahasia surgawi memandang Biksu daming sebagai lawan terbesarnya. Namun, sejak awal, Biksu daming tidak menganggap serius rahasia surgawi sama sekali. Tindakan kasualnya merenggut nyawa penerus istana enigma yang paling menonjol. Senior, apakah kamu tahu siapa dia? Suzimo bertanya dengan cara yang menguji. Aku sudah menebaknya. Pendongeng berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Namun, aku tidak bisa menebaknya. Dia sangat kuat. Sejak pendongeng muncul, dia memberi Suzimo perasaan bahwa dia mahatau, maha kuasa, dan tahu segalanya di dunia. Namun, bahkan pendongeng tidak dapat mengetahui identitas Biksu daming. Saat ini, Suzimo mungkin satu-satunya yang benar-benar tahu tentang Biksu daming. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak mengungkapkan identitas Biksu daming kepada pendongeng. Tidak peduli apa, Biksu daming telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Lebih jauh lagi, bahkan Suzimo tidak yakin apakah Biksu daming benar-benar jahat saat ini. Ayo pergi ke perpustakaan untuk memeriksa apa yang hilang. Pendongeng berkata dengan acu-ta'acu dan membawa Suzimo dan yang lainnya ke depan perpustakaan. Dia menjentikan lengan bajunya dengan lembut dan pintu aola terbuka. Di tanah di pintu masuk tergeletak dua sosok yang diikat erat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka berdua sepertinya telah dikutuk dan tidak bisa berbicara. Mereka hanya bisa menatap si pendongeng dengan mata melebar. Kakak senior, kakak muda, kalian. Lin Suanji membeku sejenak. Keduanya adalah dua murid pendongeng lainnya, Diji dan Huangji. Meskipun aku tahu itu tidak bagus, untuk beberapa alasan, aku hanya ingin tertawa. Hahaha. Lin Suanji tertawa terbahak-bahak. Kedua pembudidaya tersipu malu. Pendongeng mengulurkan jarinya dan menyapu tubuh mereka melalui kekosongan. Tali pada keduanya putus seketika. Keduanya berada di alam tubuh bersama dan tali yang bisa mengikat mereka jelas merupakan barang yang luar biasa. Tapi sekarang, itu dilumpuhkan oleh pendongeng. Mereka berdua berdiri dan berlari ke pendongeng sebelum berlutut. Tuan, saya pantas mati karena gagal melindungi perpustakaan. Tolong hukum saya, Tuan. Petik dua. Diji bersujud berulang kali. Dengan ekspresi malu, Huang Ji berbisik, Tuan, saya telah mempermalukan Anda. Suzimo mengeluh dalam hati, evaluasi pendongeng benar-benar tidak salah. Diji memiliki kepribadian yang kaku dan mematuhi aturan dengan kaku sementara Huang Ji terlihat baik dan jujur. Bangun, itu bukan salahmu. Pendongeng tidak berniat menyalahkan mereka dan terus bertanya, apakah kalian tahu apa yang dia lakukan di perpustakaan? Saya tidak tahu. Huang Ji menjawab dengan jujur, namun, orang itu tidak tinggal lama di perpustakaan sebelum pergi. Dia mengatakan bahwa alasan mengapa dia datang kali ini adalah karena dia ingin meminjam catatan Cakrawala Mistik untuk melihatnya. Begitu dia selesai membacanya, dia pasti akan mengembalikannya dan tidak menyebarkannya keluar. Catatan Cakrawala Mistik Suzimo diam-diam terdiam. Itu adalah fondasi pendirian Istana Enigma. Itu dibuat oleh Periling Long dan mencakup segalanya, hanya selesai setelah Kaisar Manusia Abadi menyempurnakannya. Untuk berpikir bahwa Biksu Daming akan mencurinya hari ini. Itu adalah keberuntungan besar. Pendongeng tidak memasuki aula dan hanya menutup matanya untuk merasakan sebelum mengangguk. Memang, dia mengambil catatan Cakrawala Mistik. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Diji berlutut sekali lagi dan bersujud dengan marah. Meskipun dahinya dipenuhi darah, dia tidak punya niat untuk berhenti. Kakak senior, cepat dan bangun. Jangan rusak otakmu. Lin Suanji bergegas maju dan menarik Diji dengan paksa. Fufu. Si pendongeng tiba-tiba tertawa. Baik Diji maupun Huangji sama-sama bingung dan bahkan ingin mati, mereka tidak tahu bagaimana si pendongeng masih bisa tersenyum. Itu luar biasa. Pendongeng memuji, tidak disangka dia bisa datang ke Istana Enigma, dan mencuri catatan Cakrawala Mistik. Mengesankan, mengesankan. Tuan, mengapa Anda masih memujinya? Hilangnya catatan Cakrawala Mistik adalah masalah besar. Huangji tidak bisa tidak bertanya. Lupakan saja, biarkan dia. Si pendongeng tersenyum ramah. Orang itu agak menarik. Dia hanya mengatakan bahwa dia meminjam buku untuk dibaca. Selanjutnya, dia bahkan berjanji akan mengembalikannya tanpa menyebarkannya. Bab 1469, Penerjema Asal Bik Sudaming Berdiri di depan perpustakaan, Suzimo tiba-tiba teringat sesuatu. Hal ini berkaitan dengan tebakan yang dia miliki mengenai identitas Bik Sudaming. Jika perpustakaan benar-benar berisi banyak buku yang mencatat sejarah dan banyak hal lain seperti yang dikatakan pendongeng, ada kemungkinan besar dia bisa mendapatkan verifikasi yang dia inginkan dalam salah satu buku kuno di perpustakaan. Senior, bisakah aku masuk ke perpustakaan untuk melihatnya? Suzimo berkata, saya tidak akan melihat teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Istana Enigma. Saya hanya ingin melihat-lihat catatan sejarah dari puluhan ribu tahun yang lalu dan memverifikasi beberapa hal. Bagaimana bisa? Sebelum pendongeng bisa menjawab, Diji melotot dan berkata dengan suara yang dalam, apa identitasmu? Perpustakaan merupakan tempat yang penting. Itu bukan tempat yang bisa dimasuki orang luar sepertimu dengan santai. Lin Suanji cemberut, kakak senior, berhenti bicara. Bukankah orang luar baru saja masuk dan bahkan mencuri catatan cakrawala mistik? Jika ada orang lain di Istana Enigma yang tahu tentang ini, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Meskipun Diji memerah karena bantahan, dia menegakkan lehernya dan berdebat, ini berbeda. Karena kita sudah membuat kesalahan, kita tidak bisa terus membuat kesalahan lagi. Cukup. Pendongeng melambaikannya dan menganggup ke Su Zimo. Tentu saja kamu memenuhi syarat untuk melihatnya. Namun, ada banyak buku di perpustakaan dan ada banyak catatan sejarah. Tahun berapa yang ingin Anda lihat? Mengapa Anda tidak mengatakannya dan kami akan meminta Suanji membawa Anda ke sana secara langsung sehingga Anda tidak perlu menghabiskan energi untuk mencari. Sekitar 30 ribu hingga 40 ribu tahun yang lalu. Su Zimo menjawab dengan ambigu. Baiklah. Pendongeng memandang Lin Suanji. Bawa Desolate Marsial masuk. Dia melirik ke samping dan tersenyum ketika dia melihat ekspresi penasaran Demonesji. Jika kamu penasaran, kamu bisa mengikuti dan melihatnya. Tuan, itu tidak bisa. Tidak dapat menahannya, Diji berdiri sekali lagi dan berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika kamu membuat pengecualian sekali, tetapi bagaimana kamu bisa melakukannya berulang kali. Di mana aturan Sekte, Petik 2 Dia adalah penerus master pendiri Linglong. Apakah Anda pikir dia memenuhi syarat? Petik 2 Pendongeng memelototi Diji dan meniup janggutnya saat dia bertanya. Dengan ekspresi terkejut, Diji bergumam, I itu berarti dia memenuhi syarat. Nak, kamu mencoba naik ke surga, ya. Pendongeng itu menunjuk hidung Diji dan memarahi sambil memukul kepala Diji, kamu bahkan berani memerintahku sekarang ketika aku mencoba melakukan sesuatu. Anda bahkan ingin berbicara dengan saya tentang aturan Sekte. Petik 2 Di sisi lain, Lin Suanji melambai ke Su Zimo dan Demones Ji. Ayo pergi, aku akan membawa kalian masuk. Setelah dimarahi oleh Pendongeng, Diji benar-benar layu dan bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Adapun Pendongeng, dia melihat ke belakang Su Zimo dan dua lainnya dan membelai janggutnya yang panjang, bergumam, sesuatu yang besar yang terjadi 30 ribu hingga 40 ribu tahun yang lalu. Pertempuran antara Blutvian dan Biksu Daming. Di dalam perpustakaan, ada pilar batu penusuk surgawi yang membutuhkan lusinan orang untuk membungkusnya. Itu berdiri di tengah aula dan terhubung ke seluruh perpustakaan. Di sekitar pilar batu ada banyak buku kuno. Bahkan ada lebih banyak buku kuno dan gulungan bambu di dinding di sekitar aula. Lin Suanji agak akrab dengan tempat ini dan membawa Su Zimo dan Iblis Ji ke dalam. Mereka baru berhenti setelah belasan langkah. Segala sesuatu yang terjadi sekitar 30 ribu hingga 40 ribu tahun yang lalu dicatat dalam buku-buku kuno ini. Lihatlah! Lin Suanji menunjuk kederetan buku di dinding. Terima kasih. Su Zimo mengucapkan terima kasih dan berjalan maju, dengan santai mengambil sebuah buku kuno untuk dijelajahi. Demones Ji juga mendekat dan mengambil satu untuk dibaca. Setelah waktu yang lama, Iblis Ji menjadi tidak sabar. Awalnya, dia datang untuk melihat karena penasaran. Yang mengejutkannya, isi laporan itu sangat membosankan dan dia kehilangan minat setelah melihat sekilas. Namun, Su Zimo terus menjelajah, seolah sedang mencari sesuatu. Iblis Ji juga tidak pergi dan menemaninya dengan tenang di samping, dengan santai mengambil sebuah buku kuno untuk menghabiskan waktu. Di sisi lain, Su Zimo membolak balik buku kuno lainnya dan tiba-tiba berhenti setelah membalik beberapa halaman. Buku kuno ini mencatat pertempuran antara Dao Lord Blutvian dan Mom Daming 40.000 tahun yang lalu. Catatan pertempuran itu mirip dengan apa yang dikatakan Bik Su Yuanbei. Keduanya bertarung tiga kali tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Setelah pertempuran terakhir, keduanya hilang dan nasib mereka tidak diketahui. Mereka tidak pernah muncul sampai sekarang dan seharusnya sudah mati. Yang ingin diketahui Su Zimo bukanlah pertempuran ini. Dia ingin tahu tentang asal-usul Biksu Daming. Ada sebuah kalimat yang tercatat dalam buku kuno itu. Biksu Daming bukanlah manusia dan merupakan sisa dari ras mata surgawi. Dia ditinggalkan oleh ras mata surgawi dan diambil oleh biara Daming nanti. Cukup benar. Pernyataan itu membenarkan spekulasi Su Zimo tentang Gunung Enam Bintang. Biksu Daming bukanlah manusia, dia berasal dari ras mata surgawi. Kembali ketika dia pertama kali bertemu Biksu Daming di kuil kuno Grand Primordium, Su Zimo melihat sekilas bekas luka darah di gelabelanya. Namun, bekas luka itu ditutupi oleh rambut panjang biara Daming dan tidak terlihat jelas. Hanya sampai saat ini di Six Stars Mountain ketika dia menyaksikan Biksu Daming bertarung melawan leluhur setengah bela diri anggur darah dengan matanya sendiri, dia melihat semuanya dengan jelas. Bekas luka itu terlalu mirip dengan mata surgawi ras mata surgawi. Itu juga alasan mengapa bekas luka itu bisa bertahan melawan pedang teratai hijau dan keterampilan rahasia roh esensi dari leluhur setengah bela diri anggur darah. Itu karena mata surgawi adalah teknik terkuat dari ras mata surgawi. Dalam hal ini, Biksu Daming belum benar-benar menggunakan kartu truf mata surgawinya. Dia hanya menggunakan mata surgawinya untuk bertahan. Sulit membayangkan betapa dahsyat dan apokaliptik pemandangan itu jika dia menyerang dengan mata surgawinya. Pada saat yang sama, keraguan lain dalam pikiran Su Simo teratasi. Kerangka di peti batu jauh di bawah tanah adalah Biksu Daming. Namun, Biksu Daming adalah seseorang dari 40 ribu tahun yang lalu. Dia terjebak di peti mati batu di bawah tanah selama 40 ribu tahun. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama dengan umur 20 ribu tahun akan lama mati, apalagi Dewa Dao karakteristik Dharma. Namun, Biksu Daming tidak mati. Sebaliknya, dia muncul di generasi ini. Meskipun sebagian karena tasbih Mingwang, tidak mungkin Biksu Daming bisa hidup lebih dari 40 ribu tahun. Hari ini, Su Simo akhirnya mengerti. Itu karena Biksu Daming bukanlah manusia sejak awal, dia berasal dari ras mata surgawi. Meskipun dia adalah sisa dari ras mata surgawi, umurnya di alam karakteristik Dharma jauh lebih lama daripada manusia dan itulah sebabnya dia bisa bertahan 40 ribu tahun di peti batu. Setelah menyelesaikan keraguan itu, Su Simo bersiap untuk pergi. Saat itu, dia menyapu pandangannya dan melihat buku kuno di tangan Iblis Ji. Dengan berpikir, dia bertanya, apa yang ada di buku kuno milikmu ini? Tidak banyak, hanya peristiwa tak terduga dari sekte Iblis 20 ribu tahun yang lalu. Demones Ji mengangkat bahunya dengan santai. 20 ribu tahun yang lalu. Mata Su Simo berbinar, biarkan aku melihatnya. Berdasarkan waktu, ada seribu kesengsaraan setan 30 ribu tahun yang lalu. Ada perang kekaisaran kian besar 10 ribu tahun yang lalu. Kalau begitu, sesuatu yang besar mungkin telah terjadi 20 ribu tahun yang lalu. Bab 1470, Kesengsaraan Astral Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, Su Simo memberitahu Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah tentang wajah darah di lautan darah seribu tahun lembah seribu setan. Setelah itu, hantu berkepala merah itu menyebutkan Tosan Demon Tribulation. Dikatakan bahwa pertempuran 30 ribu tahun yang lalu sangat tragis dan tidak hanya Iblis dari Tosan Demon Valley yang terlibat, bahkan Iblis dari tujuh wilayah Iblis lainnya juga terlibat. Dalam pertempuran itu, Iblis-Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan Kaisar Iblis mati. Setelah pertempuran itu, delapan wilayah Iblis mengalami kerugian besar. Itulah alasan mengapa pertempuran ini dikenal sebagai Tosan Demon Tribulation. Jika kemunculan wajah berdarah di reruntuhan kekaisaran kian besar dan kesengsaraan seribu Iblis bukanlah suatu kebetulan. Dalam hal ini, sesuatu yang besar mungkin telah terjadi di darat Antian Huang 20 ribu tahun yang lalu. Su Zemo mengambil buku kuno yang diberikan oleh Iblis Ji padanya dan membacanya. Enam Sekte Iblis Su Zemo bergumam pelan. Iblis Ji mengangguk. Sebenarnya, 20 ribu tahun yang lalu, situasi di darat Antian Huang terbagi antara sembilan sekte abadi, delapan biara Buddha, dan enam sekte Iblis. Su Zemo tahu tentang delapan biara Buddha. Dua sekte super biara Buddha, biara Daming dan biara Fahua, dihancurkan dalam pertempuran kekaisaran kian besar sepuluh ribu tahun yang lalu dan berubah menjadi enam biara Buddha saat ini. Dia benar-benar tidak tahu tentang enam sekte Iblis. Iblis Ji berkata, dua puluh ribu tahun yang lalu, tidak ada sekte biduk surgawi di antara sembilan sekte abadi. Sebaliknya, ada sekte besar lainnya, sekte astral. Juga, sekte bumi jahat tidak termasuk dalam sekte Iblis. Kemudian, kaisar astral dari sekte astral gagal dalam kesengsaraannya dan disetrum menjadi abu oleh kesengsaraan surgawi, yang menyebabkan krisis bagi sekte astral. Teror transendensi kesengsaraan sedemikian rupa sehingga bahkan kaisar akan mati dengan roh esensi mereka dihancurkan jika mereka ceroboh. Iblis Ji melanjutkan, pada saat kritis itu, Patriark Astral disergap oleh Patriark Sekte Iblis dan hampir mati. Marah, dia memicu pertempuran besar-besaran melawan sekte Iblis. Petik 2 Dalam pertempuran itu, lima dari sembilan sekte abadi terlibat di dalamnya. Adapun enam sekte Iblis, mereka mengambil bagian dan bertarung sampai akhir, bahkan meningkat menjadi pertarungan antara kaisar. Petik 2 Saat dia mendengarkan deskripsi Demones Ji, Suzimo menelusuri buku-buku kuno dan mencocokkannya. Buku-buku kuno mencatat bahwa lebih dari 30 leluhur Mahayana dari sekte abadi dan Iblis tewas dalam pertempuran ini, dan bahkan Patriark Astral mati. Bahkan tiga kaisar sudah mati. Pada saat itu, Suzimo diam-diam terdiam. Dasar dari sekte super benar-benar menakutkan. Sampai titik kultifasinya ini, Suzimo jarang melihat leluhur Mahayana karena dia belum berkultifasi ke tingkat itu. Bagaimanapun, leluhur Mahayana memiliki umur 100 ribu tahun. Bahkan jika sekte super hanya bisa menghasilkan satu setiap 10 ribu tahun, setelah 100 ribu tahun, mereka akan memiliki 10. Iblis Ji menghela nafas. Pada akhirnya, kaisar Dharma dari biara-biara Buddha dan yang lainnya menengahi dan berhasil menenangkan pertempuran. Meski begitu, pertempuran itu menyebabkan kerusakan besar pada sekte Iblis. Adapun sembilan sekte abadi, sekte astral dihancurkan dan dibagi menjadi dua sekte besar. Salah satunya adalah sekte biduk surgawi saat ini dari sembilan sekte abadi dan yang lainnya adalah sekte bumi jahat dari tujuh sekte Iblis. Pada saat itu, Suzimo tercerahkan. Kembali ketika dia pertama kali bertemu Demones Ji, dia sudah memandang rendah sekte bumi jahat dan mengatakan bahwa sekte bumi jahat bukanlah sekte Iblis sejati. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti, sekte bumi jahat secara resmi adalah sekte astral dari sekte abadi. Pertempuran itu bisa dianggap sebagai bencana bagi sekte abadi dan Iblis. Sekte astral bahkan terbelah menjadi dua dan semuanya disebut oleh generasi selanjutnya sebagai kesengsaraan astral. Setelah beberapa saat, Iblis Ji melihat bahwa Suzimo masih terkubur dalam buku kuno, membacanya berulang kali seolah-olah sedang mencari sesuatu. Zimo, apa yang kamu cari? Tanya Iblis Ji. Suzimo menjawab, saya mencari masalah di balik pertempuran ini. Apa maksudmu? Iblis Ji bingung. Suzimo tidak menjawab. Setelah membalik-balik buku kuno beberapa kali, dia bertanya, siapa Patriark Sekte Iblis yang menyerang Patriark Astral? Aku tidak yakin. Iblis Ji menggelengkan kepalanya. Suzimo menunjuk ke buku kuno di tangannya. Itulah masalahnya. Bahkan buku-buku kuno Istana Enigma tidak memiliki catatan tentang Patriark Sekte Iblis ini. Masalah ini adalah alasan kesengsaraan astral, tetapi tidak ada yang tahu siapa Patriark Sekte Iblis ini. Iblis Ji mengerutkan kening. Itu bisa membuktikan apa. Ini harus benar-benar-benar. Kalau tidak, Patriark Astral tidak akan marah dan melancarkan pertempuran besar-besaran melawan Sekte Iblis. Suzimo tidak membantah. Sebenarnya, itu sama dengan bencana kian besar. Baik itu seribu setan atau kesengsaraan astral, kedua bencana itu membawa keanehan yang sama. Untuk bencana kian besar, Biksu Yuanbei dan Hantu Berambut Merah, dua orang yang menyaksikannya secara pribadi, berspekulasi satu sama lain dan Dai Yue ikut campur. Kemudian, mereka menemukan keanehan di balik bencana kian besar. Adapun seribu setan dan kesengsaraan astral, mereka pecah 20 ribu hingga 30 ribu tahun yang lalu. Siapapun yang pernah mengalami kedua malapetaka secara pribadi akan mati sejak lama. Bahkan jika Suzimo dapat merasakan ada sesuatu yang salah dengan kedua bencana itu, dia tidak dapat menemukan masalah yang sebenarnya. Kebenaran masa lalu mungkin terkubur oleh waktu. Namun, masalah ini mengkonfirmasi tebakannya. Kesengsaraan seribu setan, kesengsaraan astral, dan bencana kian besar bukanlah suatu kebetulan. Sekarang aku memikirkannya, 10 ribu tahun lagi telah berlalu sejak bencana kian besar. Suzimo bergumam pelan dengan ekspresi muram. Bahaya dari darat Antian Huang tidak hanya datang dari ras primordial. Ada juga sepasang tangan darah tak terlihat yang mengaduk awan dan memanipulasi semua makhluk hidup. Ayo tinggalkan tempat ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Suzimo mengubur pikiran-pikiran itu di dalam hatinya dan meninggalkan perpustakaan bersama iblis Ji. Pendongeng tidak pergi dan berdiri di pintu masuk aula, menatap kekejauhan dengan pemikiran yang mendalam. Ming Zhen, Little Fatih, Xi Jian dan Yan Bei Chen telah pergi. Kemungkinan para pembudidaya Istana Enigma telah mengatur agar mereka beristirahat. Kamu menemukan jawaban yang kamu inginkan. Pendongeng itu melirik ke samping dan bertanya sambil tersenyum. Suzimo mengangguk. Awalnya, alasan dia masuk ke perpustakaan adalah karena dia ingin mengetahui rahasia di balik Big Sudaming. Untuk berpikir bahwa dia bahkan mengetahui tentang bencana 20 ribu tahun yang lalu secara tidak sengaja. Kamu adalah orang yang menghancurkan ras Blutfin di Six Stars Mountain, kan? Tanya si Pendongeng. Ya, Suzimo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Setengah dari itu dilakukan oleh Big Sudaming. Namun, karena Big Sudaming tidak ingin mengungkapkan dirinya, Suzimo tidak mengambil inisiatif untuk menyebut namanya. Mengapa kamu datang langsung ke Enigma Palace setelah Six Stars Mountain? Si Pendongeng bertanya lagi. Suzimo baru saja akan membicarakan masalah ini saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Perlombaan Blutfin memberiku lencana pembunuh. Seseorang memberitahuku bahwa Enigma Palace mungkin bisa membantuku menyelesaikannya. Hem. Ekspresi si Pendongeng berubah drastis saat dia berputar. Kabut abu-abu muncul di mata Pendongeng, seolah-olah dia bisa melihat semua rahasia Suzimo. Memang. Kabut di mata Pendongeng secara bertahap menyebar saat dia mengerutkan kening. Mengulurkan telapak tangannya, dia meramal dengan jari-jarinya dan cahaya surgawi melintas di matanya saat dia berteriak. Tidak bagus.